menyala ya jadi fungsi alat ini untuk mengetes led ya supaya tau led yang masih bagus dan yang sudah putus coba kita tes Assalamualaikum Wr. Wb selamat datang di channel youtube Irfan Dianuar Tutorial nah bro di video kali ini saya akan membuat suatu alat yang berguna buat kalian yang ingin memperbaiki lampu led ya jadi di video kali ini saya akan membuat alat yang bisa untuk mengetes atau tester untuk lampu led ini untuk mendeteksi kerusakan pada lampu led ini jadi bahan-bahannya sangat sederhana sekali pertama trafo disini saya menggunakan trafo 3A kalian boleh juga menggunakan trafo yang di bawah ini yang 1A atau 500mA tidak masalah asal dia 12V CT oke langsung saja kita rakit ya nah bro untuk bahan pertama disini ada 1 buah dioda ini kalian boleh menggunakan dioda apa saja ya asal dioda ya jadi dioda ini ada 2 kutub ini kutub katoda yang ada garis abu-abu ini ini kutub katoda ada cincin yang tidak ada cincin anoda ya ini pertama-tama kita solder yang ada yang katodanya ini ke depan kita solder di bagian trafo di bagian CT ini ya ingat ya yang ada cincin ini ke CT jangan kebalik pemasangan ini rangkaiannya cukup sederhana ini sangat mudah dicoba buat kalian yang masih pemula untuk selanjutnya disini ada kapasitor elko jadi ciri-ciri kapasitor elko ini dia memiliki polaritas ya ini polaritas negatif atau kutub negatif ya jadi saya menggunakan yang 35V 470uF kalian juga boleh menggunakan yang di bawah 35 ya tapi saran saya gunakan batas minimal hingga 25V ya minimal 25V jangan di bawah 12V ya nah bro ini output negatif yang CT yang ini output positif ya ini kita tes dulu ini saya tes nyalakan ya ini sudah saya hubungkan dengan listrik ini saya colokkan ke listrik ya guys ini kita cari dulu kutubnya menggunakan multitester ini saya putar ring selektor 20V DC ini diperhatikan ya pada digitalnya berarti ini keluarannya 7V ya 7V yang sebelah sini negatif ya yang sebelah sini positif untuk selanjutnya langsung saja kita solder kapasitor elko nya ini kan kutub negatif kita solder sebelah sini ini untuk pemasangan kapasitor elko jangan sampai kebalik ya ini harus ditekankan harus jangan sampai kebalik kalau kebalik dia bisa meledak meledak semuanya jangan sampai kebalik ya harus benar-benar fokus dalam pemasangannya ini saya adukkan lagi ini saya solder seperti ini cara penyolderannya ini ya jangan sampai kebalik nah bro ini dia satu lagi komponen terakhir yang wajib digunakan ya ini namanya resistor kiri-kiri resistor dia memiliki cincin warna atau gelang warna pada badannya jadi disini dia menggunakan 3 cincin warna ya ini coklat hitam oran dan emas ya ini emas sudah pudar jadi untuk nilai resistor ini 10 kilo ohm atau 10 ribu ohm ya jadi kita gunakan resistor ini wajib ya fungsi resistor untuk menghambat arus supaya arusnya tidak terlalu besar masuk ke led ya jadi lednya tetap aman tidak putus oke bro ini kita solder resistor di sembarangan kutub ya boleh dikutub negatif boleh dikutub positif aman tidak apa-apa kebalik jadi saya menyoldernya dikutub negatif saja nah bro untuk pemasangan resistor ini sudah beres seperti ini ya cara pemasangannya ini boleh di screenshot oke bro untuk selanjutnya kalian sediakan kabel yang panjang dan juga ujung multimeter ya ini kita sambungkan nah sambung seperti ini ya bro jadi ini aman tidak ada apa-apa di dalamnya nah yang hitam negatif yang merah positif ya yang hitam berarti kabel biru nah kabel biru kita solder di ujung resistor ini bukan ini menuju ke biru ya ke kabel negatif nah coklat kita solder di kutub positif oke bro coba kita tes nyalakan ini kita colokkan ke listrik ini rangkaiannya sederhana sekali ya kita tes dengan multitester apakah ada tegangan yang keluar oke tegangannya keluar 15V DC untuk selanjutnya coba kita tes kita tes apakah berfungsi ya kita akan uji chiplet ini coba kita tes ya nah nyala bro menyala ya jadi fungsi alat ini untuk mengetes LED ya supaya tahu LED yang masih bagus dan yang sudah putus coba kita tes jadi ini buat kalian sangat cocok ya buat yang ingin belajar memperbaiki lampu LED seperti ini ini rangkaiannya sederhana sekali ya guys berarti lampu ini masih bagus semua tidak ada yang putus masih bagus ya nah ini agak sedikit redup tapi ini masih bagus ya ya bro sangat mudah ya cara membuat alat untuk tester lampu LED yang seperti ini ini bisa digunakan untuk lampu LED apa saja ya asal lampu LED masih DC seperti chip LED ini oke bro mungkin cukup sekian video kali ini mungkin video ini bermanfaat bagi kalian silahkan klik tombol like ya ya selamat menikmati Terima kasih.